Hai penampilan Lucinta Luna terlihat berbeda dengan rambut pirang dan wajahnya yang berubah Lucinta Luna saat ditemui di kawasan SCB di Jakarta Jepang malam mengaku telah melakukan operasi wajah di bagian hidungnya agar terlihat sempurna Lucinta pun nerela menghabiskan ratusan juta rupiah untuk melakukan rekonstruksi hidung dengan dokter spesialis hidung terkemuka di Thailand dia menggunakan jasa dokter kosit eo chaeng atau biasa disapa dokter Benz Lucinta Luna sebelumnya pernah pop plus hidung di Korea namun hasilnya tidak pemuaskan akibatnya dia pernah dibully netizen yang menyebut hidungnya mirip Pinocchio tapi setelah dijelaskan oleh dokter kosit ini tekniknya beda bukan dari yang close bukan dari tulang merawat lagi karena aku udah pernah mengalami yang dari close terus yang kedua dari tulang kuping terus yang ketiga yang terakhir dari dokter kosit pakai tulang erit tulang hija nah kalau untuk harga ya worth it kenapa bagi saya harga diri saya gitu loh anak-anak saya kan bekerja di bidang yang tertentu jadi biar supaya fashion saya terus wajah saya dia juga terlihat juga sempurna dan Alhamdulillah hasilnya perfect sesuai dengan keinginan saya jadi dokter pun juga memaklumi jadi kalau misalnya saya pas konsultasi sama dokter kosit dokter please give me the best for my face tolong bikin yang sesuai dengan karakter kontur wajah saya disitu sementara dokter Ben dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa lucinta Luna melakukan operasi hidung dengan teknik open Rhinoplasty karena hasilnya lebih tahan lama hingga 10 tahun dokter Benz menambahkan teknik open Rhinoplasty merupakan prosedur operasi dengan tujuan rekonstruksi untuk memperbaiki bentuk ukuran agar terlihat lebih menarik proporsional sesuai dengan bentuk wajah saya rasa saya bisa stabilisasi lebih dari beberapa tahun yang lebih lama tapi dari saya expectasi saya berharap selama hidup saya saya berharap selama hidup saya tetapi saya masih tidak tahu karena hanya sepulnya diberapa I have to follow my patient for next 10 years, 20 years, so now I cannot say it's lifelong, but I expect it. But the doctor believes that the doctor will take the process for the long time. That's what everyone wants, so the doctor will still update.